Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang anak-anak di kelas IT bersama dengan Nismia Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca bismillah bersama-sama terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang Nah disini anak-anak ada seorang sahabat nabi yaitu Ali bin Abi Talib Mengatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya Karena mereka akan hidup tidak pada zamanmu Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya Sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian Nah jadi perlu kita mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini Salah satunya yaitu pada perkembangan teknologi Nah salah satu perkembangan teknologi yang ada yaitu adalah penggunaan Microsoft Word Maka dari itu kita belajar Microsoft Word pada kesempatan kali ini Nah let's start Kita mulai ya anak-anak Topik kita hari ini yaitu menggunakan bullets and numbering Nah topik kita hari ini ada di bab 3 pada buku kalian ada di halaman 51 Tujuan pembelajaran yaitu adalah mendemonstrasikan cara penggunaan bullets and numbering Nah langkah-langkah pembelajaran kita kali ini Yang pertama yaitu penjelasan Yang kedua praktik Kemudian yang ketiga yaitu adalah penugasan atau tugas Yang pertama yaitu adalah penjelasan Nah bisa kalian simak di buku kalian halaman 52 Bullets and numbering digunakan untuk mempermudah dalam memahami informasi Yaitu dalam daftar rincian Ada dua cara untuk membuat daftar rincian Yaitu dengan menggunakan bullets dan menggunakan numbering Bullets digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian dengan menggunakan simbol atau gambar Sedangkan numbering digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian dengan angka atau objek Nah jadi bedanya kalau bullets itu menggunakan simbol atau gambar Numbering itu menggunakan angka atau objek Nah contohnya yaitu ini ada perbedaannya kelihatan kan Yang pertama pada kotak yang berwarna biru tua itu adalah bullets Nah disini ada nama-nama planet disebutkan dengan sebuah tanda simbol ataupun gambar Sedangkan numbering disini nama-nama planet disebutkan dengan menggunakan angka Perbedaannya ada disini ya Bullets itu menggunakan simbol atau gambar Sedangkan numbering yaitu menggunakan angka ataupun objek Nah yang kedua yaitu praktik Mengetik di Microsoft Word Nah kita akan mencoba mengetiknya, akan praktik mengetiknya Baik menggunakan bullets maupun menggunakan numbering Sekarang kita praktik Nah dalam Microsoft Word nanti bentuknya seperti ini ya Nah bagaimana caranya untuk mengetik seperti ini menggunakan bullets ataupun numbering Miss Mia akan jelaskan Nah yang pertama Kita tulis nama kita dulu Miss Mia tulis nama Miss Mia Miss Mia tulis absennya nomor 1 Kelasnya adalah 3E Nah yang pertama kita tulis judulnya yaitu Nama-nama planet Titik 2 Nah nama-nama planet ada 8 Nah yang pertama kita akan menyebutkannya menggunakan daftar rincian Yaitu dengan menggunakan bullets Bullets itu ada di mana sih? Bullets itu ada di menu home Ini kemudian disini Nah ini dia Disini ada tulisannya bullets Kita klik Atau kalian juga bisa memilihnya Nah disini ada banyak sekali Nah Miss Mia memilih satu ini Kemudian kita sebutkan nama-nama planetnya Merkurius Nah untuk yang kedua Anak-anak cukup meng-enternya saja Dia akan muncul sendiri bulletsnya Yang kedua adalah Venus Dan di-enter sampai dengan selesai Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Kemudian Neptunus Nah ini kalau muncul seperti ini Kalian mau menghapus tinggal kalian klik big space Nah sekarang kita akan mencoba yang kedua Yaitu menggunakan numbering Nama-nama planet Titik 2 Nah kalau numbering anak-anak Itu letaknya di samping bullets Ini Ada angka-angkanya 1 sampai 3 Ini adalah numbering Kalian bisa memilihnya Mau pakai angka Ataupun mau pakai abject Miss Mia akan menyentuhkan dengan menggunakan Angka Nah sudah muncul kan Sekarang tinggal kita ketik Merkurius Nah tinggal kalian enter Sudah muncul angka 2 Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Neptunus Nah begitu anak-anak caranya menggunakan bullets and numbering Sudah paham? Oke Nah kita sudah praktik mengetik di Microsoft Word Sekarang adalah penugasan untuk kalian Nah tugas kalian yaitu adalah mengetik di Microsoft Word Nah apa saja yang kalian ketik Ya kalian ketik Seperti yang Miss Mia praktekkan tadi Kalian isi dulu nama kalian Absen dan kelas Kemudian silahkan kalian ketik Seperti contohnya Miss Mia ini Nah Tata aturan dalam mengetik Yang pertama Isi identitas Sesuai dengan identitas kalian masing-masing Yang kedua Kalian atur font kalian Yaitu Times New Roman Kemudian font size yang kalian gunakan Yaitu 14 Kemudian kalian beri judul Nama-nama planet Yaitu menggunakan bullet Kemudian gunakan bullet sesuai pada contoh Gunakan numbering sesuai pada contoh Deadline tugas kalian yaitu adalah Senin 19 Oktober 2020 Dikumpulkan melalui Moodle Nah silahkan dikumpulkan Di Moodle ya anak-anak Apabila ada pertanyaan Nanti bisa kontak Miss Mia Seperti biasa Nah cukup sekian Pembelajaran IT hari ini Terima kasih Kita akhiri pembelajaran Pembelajaran kita kali ini Dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillah Hirofil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi